Warga Padukuhan Budegan II, Kelurahan Piaman, Wonosari, Gunung Kitul, Yogyakarta, digegirkan dengan kemunculan macan di ladang penduduk. Menurut kesaksian warga bernama Jopriono, saat itu ia yang memotong rumput di ladang dikagetkan dengan pohon yang bergoyang-goyang. Tak berselang lama, hewan yang diduga macan itu melongok dari rumputan. Jopri yang takut pun langsung berjalan mundur menjauhi lokasi kejadian. Kejadian yang sama juga dialami oleh Supinam, yang mengaku bertemu macan yang tengah berbarik, namun kepalanya mendongak ke atas. Macan itu melihatin aku terus sampai jauh, terus melihat aku, terus aku baru ngomong, manggil-manggil orang, itu ada macan, ada macan, gitu. Kalau warna kulitnya sendiri seperti yang? Coklat-coklat gondeng, hitam-hitam. Garis-garis gitu? Ya, garis-garis. Menyikapi laporan kemunculan macan tersebut, Balai Konservasi Sumber Daya Alam, BKSDA pun langsung turun tangan. Dari jejak yang ditemukan, pihak BKSDA menduga bahwa hewan itu bukanlah macan, melainkan kucing hutan. Akan tetapi, pihaknya tetap meminta warga untuk berhati-hati, karena kemungkinan masih ada macan yang hidup di daerah tersebut tetaplah ada. Gimana menurutmu, Sobri? Tulis di kolom komentar.